Jokowi Dodo Sangat tahu pasti apa yang diinginkan rakyat Sehingga pada saatnya nanti kalau diminta oleh Pak Presiden Kalau diminta oleh Wakil Presiden Ini kan paket Tentunya Partai Demokrat siap Ya Gerindra dikabarkan mendapat jatah kursi Menteri Demokrat juga telah menyatakan sikap siap untuk merapat Jika kemudian diminta oleh Presiden Jokowi Dinamika koalisi pemerintahan Jokowi pun kembali menghangat Wacana masuknya oposisi mendapat resistensi Dari internal koalisi Jokowi Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita membaca dinamika koalisi Petanya seperti apa saat ini Dan juga tarik menarik jatah kursi Menteri Jokowi Kita akan bahas malam hari ini Bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Sebelah kiri saya sudah ada kader Partai Demokrat Ketua DPP Partai Demokrat Janssen Sitindaun Bang Janssen selamat malam Terima kasih bang sudah hadir di Prime News Dan sudah ada Mbak Irma Suryani Caniago Ketua DPP Partai Nasdaq Mbak Irma terima kasih sudah hadir di Prime News malam hari ini Selamat malam dan sudah ada Kang Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Kang Ujang selamat malam Selamat malam Oke kita bahas soal tarik menarik kursi Menteri Koalisi dan lain sebagainya Ini belakangan mulai menghangat lagi nih Bang Janssen, Mbak Irma dan juga Kang Ujang Saya mungkin ke Bang Janssen terlebih dahulu deh Kalau kemudian Demokrat sudah Menyiapkan dari lama 14 program prioritas Kepada Jokowi Tadi juga Pak Syarif juga mengatakan Sudah siap kader-kader Partai Demokrat Kalau diminta oleh Presiden Apakah kita bisa mengartikan bahwa sebetulnya Menyerahkan 14 program prioritas itu Adalah bagian atau salah satu upaya Partai Demokrat Untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi hari ini Begini dulu ya Renhat ya Sebelum masuk ke soal-soal Menteri Soal-soal Koalisi Dan lain-lain itu tadi Pernyataan politik terakhir Partai Demokrat itu Ya tanggal 9 September kemarin Di hari ulang tahun Pak SBY 100 harinya Ibu Ani Partai Demokrat CQ Pak SBY itu kan Memberikan pidato kontemplasi ketika itu judulnya Di CKAS Itulah pernyataan politik terakhir Partai Demokrat Apa yang disampaikan Pak SBY pada malam itu 5 tahun ke depan Partai Demokrat akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi Itu dia Jadi soal-soal terkait Menteri begitu Itu kembali ke Pak Jokowi lah Karena Partai Demokrat ini kan pernah 10 tahun punya presiden Oke Pernah juga Pak SBY itu 2 kali membentuk kabinet Jadi Partai Demokrat Paham betul lah perasaan seorang presiden Di situasi-situasi seperti ini nih Jadi jangan kita pasapaksalah Biarlah kemudian Soal-soal kabinet itu Kembali kepada kehendak bebas seorang presiden Itu yang dinamakan anak prerogatif di konstitusi kita Orang Pak Jokowi kok yang tahu Tantangan bangsa di 5 tahun ke depan Untuk menjawab tantangan itu kan butuh orang-orang yang membantu dia Kalau kemudian Menurut Pak Jokowi Di satu bidang ini Ini akan menjadi tantangan bangsa di 5 tahun ke depan Yang ahli pada bidang ini Misalnya Ada warga negara Indonesia Tapi dia ada di Demokrat Ya Partai Demokrat Misalnya Jatung Siti Daun Begitu Jika siap Siap untuk misalnya Gabung ke pemerintahan Begitu kan kira-kira gambaran Misalnya kader Partai Demokrat Prinsipnya itu Prinsipnya itu ya Nama itu datang dari Pak Jokowi Bukan dari kami Jadi Belum lagi nih Tapi mendukung pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun ke depan Kalau itu sudah clear Kalau itu sudah clear Jadi pidato Pak SBY ya Pidato kontemplasi Pak SBY Tanggal 9 September kemarin Ya Itu secara imperatif Terang dan jelas Beliau sudah menyampaikan 5 tahun ke depan Partai Demokrat akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi Turunannya artinya Masuk ke pemerintahan dong Atau bagaimana Kalau mendukung kan sudah pasti Hitung-hitungan politiknya Biasanya akan masuk ke dalam pemerintahan Begitu kan Itu makanya saya katakan Soal masuk atau tidak Ini kan soal nama kan Ini kan kembali kita Ini kan ke perdebatan 34 menteri Plus 8 jabatan setikat menteri Jadi kan ada 42 Dalam tanda kutip jabatan Yang harus diisi oleh presiden Pasca dia nanti dilantik tanggal 20 Oktober Kan begitu Kan selalu itu Yang diberdebatkan di publik Begitu Partai Demokrat tidak dalam posisi begitu Memilih-milih jabatan begitu Jika kemudian Pak Jokowi merasa Orang Pak Jokowi ini sangat mengenal Partai Demokrat kok Sangat mengenal juga karir-karir Partai Demokrat begitu Soal-soal stabilitas Keamanan Itu kan ahlinya Demokrat Soal politik luar negeri Bagaimana membuat pertumbuhan Ya Itu kan ahlinya Partai Demokrat Artinya kami punya legisilah 10 tahun ini Kalau memang soal-soal itu yang menjadi masalah hari ini misalnya Dan Pak Jokowi misalnya Butuh ini Saya 1-2 karir Partai Demokrat lah untuk membantu saya begitu Ya nggak apa-apa kita siap Oke Jadi ini sikapnya sebetulnya gimana sih Bang Jensen White and see Agresif kah Atau pasrah diajak Atau seperti apa sebetulnya Kalau kami sih bentuk saja Pak Jokowi Jadi kami ingin sesuana teduh saja nih Jadi kami ingin ya Suasana ini teduh tenang begitu Sehingga Pak Jokowi juga itu bisa berpikir enak kan Karena Pak Jokowi ini kan hanya punya kesempatan 5 tahun ke depan ini Untuk membuat legisnya begitu Untuk membuat warisan Seperti apa namanya akan dikenang di Indonesia ini Ini tinggal 5 tahun ini aja waktunya Oke Itu dia Pasti setiap seorang presiden Ya ingin turun paripurna Kerja-kerja dia bagus Dan dikenangkan Itu Atas apa yang dia lakukan kepada bangsa ini begitu Oke Untuk membuat dia dikenang itu Kan butuh bantuan orang Kan gak bisa presiden sendiri nih Itu makanya pada prinsipnya Partai Demokrat akan mendukung pemerintahan Pak Jokowi sepenuhnya Soal kemudian Pak Jokowi misalnya Akan mengambil 1-2 orang Karir terbaik Partai Demokrat untuk jadi menteri begitu Itu kembali ke Pak Jokowi Sebagai hak perekatif presiden Iya dong Karena bebas beliau itu Betul baik Mbak Irma Sejak awal kita tahu Nasdem Agak resisten dengan kemudian Kalau ada partai-partai oposisi yang Bergabung ke koalisi Sejak Gerindra diisukan dapat tiga menteri Nasdem juga mulai menunjukkan penolakan Sejak awal sebetulnya Sampai dengan hari ini Karena Mbak Irma Apa sih sebetulnya paling dikhawatirkan Dari partai Nasdem Kalau kemudian Presiden membutuhkan ada Warna oposisi yang akhirnya masuk ke dalam Koalisi Pak Jokowi Yang pertama saya ingin garis bawahi Bahwa pemilihan pembantu presiden Atau menteri itu adalah hak prerogatif presiden Itu sudah kita yakin betul itu Dan kita memang cerahkan itu sepenuhnya kepada presiden Itu yang pertama Nah yang kedua Saya ingin sampaikan begini Kemarin waktu di Pilpres itu kan Belahan-belahan ke publik ya Ke rakyat itu Dengan resistensi yang begitu tajam Itu hampir saja Mencelakakan Indonesia Polarisasi ya Mbak Polarisasi Nah kemudian yang ketiga begini Terjadinya demo mahasiswa kemarin Itu karena tidak adanya check and balance Dari partai-partai Dari parlemen kepada pemerintah Maka kemudian check and balance itu Diambil alih oleh mahasiswa Dan masyarakat Nah saya ingin kasih tau lah Makanya saya selalu bilang Pemerintahan yang kuat dan baik Itu harus ada Walaupun orang Mereka ini sekarang ribut soal Diksi oposisi ya Saya selalu bilang bahwa Pemerintahan yang kuat dan baik itu Memerlukan Oposisi yang konstruktif Elegan dan solutif Nah kalau semuanya mau masuk ke dalam pemerintah Terus yang melakukan check and balance itu siapa Mbak Mbak melihat ini semua mau masuk ke pemerintah Kalau semua mau masuk ke pemerintah itu yang melakukan check and balance siapa Itu yang keempat Yang kelima Ingin saya garis bawahi lagi Kami tentu tidak ingin ada yang menjadi duri dalam daging di koalisi Kita kan enggak tahu nanti apa yang terjadi Nah kemarin saja soal revisi undang-undang itu Terus terang kalau saya pribadi mengatakan Ini penjerumusan terhadap pemerintah Kan tidak ada kontrol Yang kemudian kontrol itu diambil oleh mahasiswa Yang jelek siapa? Pemerintah Nah ini yang saya enggak Kami enggak suka itu Soal kemudian Jansen tadi bilang bahwa Demokrat ingin sesuatu yang teduh Sesuatu yang damai Itu juga bagian dari apa yang kami kendaki Kan tidak pula harus Ada keteduhan Ada kesejukan Kalau kemudian Semua masuk koalisi Enggak juga Kan gitu Nah hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan Harus dipertimbangkan Saya lebih berpikir begini Bahwa teman-teman yang resistensinya tidak terlalu tinggi Kalau saya pribadi ya Bukan Nasdem Yang terakhir ini bukan Nasdem Saya pribadi Yang resistensinya tidak terlalu tinggi Memang saya kira enggak ada masalah Tapi bagi partai-partai yang resistensinya terlalu tinggi Polarisasinya kemarin Yang sampai sedemikian rupa Kemudian tiba-tiba sekarang mau masuk Terus Kehormatan dan Kehormatan dan komitmennya Terhadap pendukung-pendukungnya kemarin Itu bagaimana gitu Kan ini tidak memberikan Diskursus politik yang baik Kepada masyarakat Oke bukankah itu Kita bisa terjemahkan Mbak Irma bagian dari Supaya menghilangkan sekat-sekat Dan juga polarisasi yang terjadi kemarin Dengan kemudian Jika ada partai-partai oposisi yang masuk Perlu adinda tahu Justru di masyarakat sekarang ini Itu malah Yang terjadi malah apa ya Mohon maaf gitu ya Mereka jadi tidak percaya Dengan partai politik Untuk apa ribut-ribut kemarin Kalau sekarang tiba-tiba Semua bergabung Kayak teletabis Begitu Gak perlu ada Sampai sebegitu besar Pengorbanan Indonesia Dalam polarisasi Sarah Seperti itu Oke oke Kita bahas nanti Kita break dulu ya Mbak Irma dan juga Bang Jensen Nanti Bang Jensen tanggapi Dan juga sekat Kang Ujang Usai jeda Saya katanya kan Menurut Kang Ujang Dari luar Anda melihat Petanya hari ini Seperti apa Apakah memang betul Kata Mbak Irma Semuanya memasuk ke pemerintahan Atau sebetulnya Ketika ada posisi yang masuk Ini menguatkan Atau justru menjadi Beban politik tersendiri Tapi kita bahas Usai jeda Kami akan break Saat lagi Baik Anda Kembali di Prime Saya akan langsung ke Kang Ujang Bagaimana Kang Ujang Melihat dari luar Soal peta koalisi Dimana ada posisi Yang ingin masuk Apakah itu sebetulnya Untungan secara Hitung-hitungan politik Bagi Pak Jokowi Atau justru menjadi Beban Atau khawatir-khawatir Yang tadi Mbak Irma katakan Itu sebetulnya Relevan Jika kita bicara Konteks politik ke depan Saya ingin katakan Kita butuh Pemerintah yang kuat Artinya apa Pemerintah yang didukung Oleh partai koalisi Artinya cukup lah Kemarin itu 60% lebih Kekuatan Pak Jokowi Dengan Nasdem Golkar APDIP Dan lain-lain itu Nah Di saat yang sama Negara butuh Oposisi yang kuat Mana sekarang Partai yang mendeklarasi Sebagai oposisi Hanya PKS PKS pun Dalam konteks tertentu Mohon maaf Di parlemen kemarin Minta jatah Wakil Ketua MPR Dikasih Mana nilai oposisinya Lalu bagaimana Repesi Undang-Undang KPK Ya kan Dia juga Menyetujui Mana nilai oposisinya Nah oleh karena itu Kalau negaranya Pemerintahnya kuat Tidak diimbangi Dengan kekuatan oposisi Yang kuat Ini bahaya Oleh karena itu Kemarin lolos Undang-Undang KPK Ya kan Akhirnya apa Akhirnya rakyat Dan mahasiswa Yang marah Memiliki kekuatan oposisi Nah sesungguhnya Oposisi itu Adanya di parlemen Bukan oposisi Jalanan di mahasiswa Di rakyat Ya kan Nah ini sebenarnya Kalau kita membangun Konstruksi bangsa yang bagus Dalam lima tahun ke depan Oke lah Katakanlah Kalau demokrat mau bergabung It's no problem Karena itu bagian Daripada pilihan politik Tapi di saat yang sama Jangan juga semua partai Ya kan Masuk ke pemerintahan Jokowi Ini dalam pemerintahan politik Tidak boleh Nah ini kan konsepnya Kalau dalam Islam itu Malayudrokukulu Layudrokukulu Jadi kalau Nggak dapet ya Kalau nggak Nggak dapet apa-apa gitu ya Dapet menteri lumayan lah gitu kan Nah ini persoalannya Hari ini Semua kekuatan Partai politik ingin itu Karena bagaimanapun Posisi menteri Posisi kabinet itu kan Jabatan yang Luar biasa Secara finansial juga Mohon maaf ya Partai politik juga Menyandarkan Kekuatan finansialnya Juga dari kementerian Diakui atau tidak Artinya ini sebetulnya Hitung-hitungan jatah menteri saja dong Hitung-hitungan pragmatisme Partai politik soal menteri saja dong Mau gabung ke koalisi Ya kalau politik itu kan Soal who gets what What and how Siapa mendapat apa Kapan dan gimana Tapi bagaimanapun Ada catatan Sekarang bagaimana Membangun sebuah Komitmen bersama gitu Bahwa Pemerintahnya kuat Ya kan Keposisi kuat Nah Kalau misalkan Gerindranya ingin mendapat Jatah menteri Ya kan Lalu Kabaran dapat tiga misalnya Tiga Ya kan Lalu misalkan PAN juga akan masuk Lalu dimana Nilai-nilai kekuatan oposisi Untuk mengkritik Pak Jokowi Di kemudian hari Ini sebenarnya Tidak 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 Di negara yang Sebenarnya gini Konsep oposisi itu memang Tidak dikenal Dalam konteks Pemerintahan Presiden Tapi persoalannya adalah Check and balances Nah Negara demokrasi Kalau kita sepakat Dengan negara demokrasi Maka kita sepakat Itu kan Yang dibilang oleh Kak Irma Ada check and balances Ini kan tidak ada Ini bahaya Saya hanya ingin mengingatkan Di forum ini gitu kan Jika oposisi tidak kuat Jika oposisi tidak ada Lalu pada politik semuanya Ingin berkuasa Ingin memiliki jabatan Lalu bagaimana Raksat bersandar Bagaimana ketika nanti Pemerintah salah jalan Salah arah Ini menjadi persoalan Oleh karena itu Nanti jangan sampai Dosennya yang demo Mahasiswanya jadi yang demo Iya Ini yang tidak Justru rakyat yang menjadi oposisi Nah hari ini Itu yang terjadi Sesungguhnya yang baik adalah Bagaimana rakyat Kita semua ini Menyandarkan itu ke partai politik Menyandarkan itu ke parlemen Sebagai bagian daripada Untuk mengartikulasi Kekuatan Aspirasi masyarakat Lalu disampaikan Kode pemerintah Oke Anda melihat gak sih Bahwa ini rebutan jatah menteri Saja sebetulnya Atau bagaimana Saya melihatnya Ada arah ke situ Karena begini Ketika dapat jatah menteri Maka disitulah Sebenarnya akan ada kekuatan Jangan salah Oke Kita punya sejarah Sejarah yang baik juga Misalkan Pak SBY Ketika jadi presiden Dari menteri juga Itu yang positif juga Jadi seandainya nanti Misalkan ada Ada kader-kader Dari partai yang Maka possible Untuk lima tahun berikutnya Possible Untuk lima tahun yang berikutnya Itu yang paling penting Oke Bang Jangsan Betulkah bahwa kemudian Jatah menteri Ini menjadi magnet tersendiri Kalau kemudian Oposisi Misalnya Demokrat kemarin Sekarang mau bergabung Ke pemerintahan Begini-begini Ini harus kita dudukkan dulu Ketiba kemudian nanti Apa penonton Yang ini confused Dengan pernyataan Kang Wujang tadi Yang membentuk Pemerintahan ini Pak Jokowi Itu dia Bukan partai pengusung 01 Bukan partai pengusung 02 Kemarin Yang mau dilantik tanggal 20 Oktober ini Pak Jokowi Beliau lah presiden Beliau lah yang diberikan kemenangan Oleh konstitusi Untuk membentuk pemerintahan Mengangkat menteri Tapi kan ada partai pendukung Misalnya Nasdem PDI Perjuangan Nah itu makanya Kan ini semuanya kembali Ke Pak Jokowi Mau semua orang Nawar-nawarkan diri pun Termasuk misalnya Partai-partai pengusung Pak Jokowi kemarin Kami punya kader bagus ini Seperti ada partai kemarin Kami minta 10 menteri katanya Kalau Pak Jokowi Enggak-nggak mau Kan gak bisa juga Apalagi pihak dari luar Begitu loh Pihak-pihak 02 kemarin Begitulah Jadi ini semuanya Sepenuhnya berpulang Ke Pak Jokowi Yang kedua terkait Persoalan oposisi Seperti disampaikan Kang Ujang tadi Pak Jokowi mau Enggak ada oposisi Itu Kalau semuanya misalnya Ya Kalau semuanya masuk Ya memang Enggak ada oposisi Di pemerintahan Itu makanya Konsepnya hari itu Kan check and balance Hari ini Itu makanya Hari ini tidak ada lagi Lembaga yang lebih tinggi Dari lembaga yang lain Oke Itu Semuanya ini lembaga tinggi Jadi DPR itu mengawasi Kinerjanya presiden Lembaga kepresidenan BPK juga mengawasi Kinerja keuangan Lembaga presiden Sebaliknya semuanya Begitulah Itu Jadi Jangan kemudian juga Apa namanya itu Didudukkan ya Ini partai-partai Yang 02 kemarin Tidak mau jadi oposisi Enggak Enggak Itu dia Kalau soal pemberitaan 5 tahun ke depan Kan kita itu ingin bagus Pemberitaan Pak Jokowi ini Kadang memang butuh juga Dikritik sedikit-sedikit itu Karena Pak Jokowi kan di atas Yang kerja itu kan menteri-menterinya kan Kadang yang kita kritik itu Memang menterinya Itu Di zaman Pak SBI juga begitu Bahkan kalau Kang Ujang Pernah ingat begitu PKS itu Ikut Ikut Prode kedua pun keras benar Itu dia Jadi di internal itu pun Bisa juganya kita bersuara Kan begitu Asal tentu Asal tentu ya Bersuaranya ini untuk perbaikan Bukan bersuaranya ini untuk merubuhkan Atau menjatuhkan Tidak serta-merta Kalau masuk ke pemerintahan Langsung nilai Apa Posisi Oposannya berkurang Begitu ya Tidak Tidak demikian Maksud Bang Jansar Bahwa kemudian itu bisa saja Menjadi oposisi dari dalam Begini Jangan juga dimaknai oposisi itu Asal berbeda Asal berbeda Ini kembali ke doktrin Masing-masing partai ya Kalau doktrin partai demokrat Kebetulan tidak jenis yang itu Itu dia Pokoknya Tembakkan aja peluru itu Salahkan aja istana Salahkan aja presisi Tidak begitu doktrin kami Oke Kalau tadi Bairma katakan Oposisi yang masuk ke koalisi sekarang Bisa menjadi duri dalam daging Nah itu bagaimana Itu kan dipertanyakan juga Kemarin Mengkritik habis-habisan Kembali ke partai-partai Kan partai-partai ini Sudah cukup lama semua ini Yang masuk ke parlemen hari ini Begitu kan Semua kan punya sejarah ini Kalau kami partai demokrat Tidak punya sejarah Mengkhianati yang kami dukung itu Begitu di tengah jalan Bahkan doktrin Pak S.B. itu ke kami Yang kemudian itu menjadi doktrin Partai Demokrat S.B. doktrin itu menjadi Demokrat doktrin Pak S.B. itu tidak akan pernah Menjatuhkan presiden di tengah jalan Itu yang diajarkan kepada kami Begitu Walaupun kita misalnya Tidak masuk ke pemerintahan Kita harus dukung Lima tahun kemarin Pak Jokowi itu dua kali Nahwari Partai Demokrat Untuk masuk jadi menteri Pak S.B. mengatakan Kadar-kadar kami ini Pak Jokowi Biar harus dilatihan Jadi oposisi Karena hidup ini memang harus ada Pasang harus ada surut Karena masa susah itu Lima tahun sudah latihan Berarti sekarang sudah siap Karena masa susah itu juga Adalah bagian dari didikan Kan begitu dia Tapi apakah dengan kami di luar itu Kami ada pikiran Menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi Tidak ada Bahkan ketika kemarin selesai pemilu Di tengah situasi panas itu Tiga partai yang lain itu Masih panas begitu Partai Demokrat itu Udah nekan rem berhenti pun Ini udah selesai pencoblosan Quick Con udah selesai begitu Ini sekarang AC kita ini masih panas ini Turunkan sekarang ke 16 derajat Khusus Demokrat Mana tahu dengan Demokrat menurunkan AC di tempat kami 16 derajat begitu Yang mana juga ikut turun Suhunya ikut juga Ikut turun kan Karena disini udah turun begini Saya kembali lagi Ini politik adem lah Politik adem Baik 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 Saya kembali lagi Saya kembali lagi Sepertinya hari ini Kita partai-partai politik itu Hanya berpikir ke 2024 Sehingga semua Kepengen masuk ke pemerintah Mencari aman Untuk masuk ke pemerintah Saya juga menyampaikan ini loh Ke partai saya Mohon maaf Jangan juga kemudian kita Hanya berpikir untuk Bagaimana caranya Mempersiapkan 2024 Nah 5 program Pak Jokowi Yang komprehensif itu Itu kan harus dikawal Nah kalau kemudian Menteri-menteri pendukung-pendukungnya ini Semua yang masuk semua Di pemerintahan ini Kemudian hanya memikirkan Partainya masing-masing nanti Untuk persiapan 2024 Itu program yang 5 itu Tidak bakalan selesai Menurut saya Nah kalau itu tidak selesai Yang jelek siapa Pak Jokowi loh Yang jelek siapa Pemerintah Kalau tidak ada kontrol Kemudian Apa namanya Banyak program pemerintah Yang negatif impact Untuk masyarakat Tidak ada kontrol Yang jelek siapa Pak Jokowi Yang jelek siapa Pemerintah Bukan partai-partai Yang mendukung Yang sekarang masuk ini Pasti telunjuknya Akan ke Pak Jokowi Dan pemerintah Nah itu yang kita jaga Makanya saya dari awal Tidak pernah setuju Saya bilang Yang kalah ya silahkan Menjadi oposisi Termasuk demokran Sebentar dulu Yang kalah silahkan Menjadi oposisi Yang menang Ya silahkan Selesaikan Janji-janji politiknya Kepada rakyat Nah soal Bagaimana kemudian Ada beberapa Yang mau merapat Dengan pertimbangan-pertimbangan Tertentu Kita serahkan kepada Pak Presiden Tapi kalau seluruhnya Masuk Saya ya jelas Mengatakan bahwa Komitmennya terhadap Rakyat Tidak ada Ya kemudian Apa namanya Kehormatan juga Menurut saya Tidak punya Oke oke Kita tahan disitu Mbak Irma Kita break dulu Saya akan ke Kang Ujung Saya jeda Bagaimana artinya Kang Ujung melihat Artinya sekarang Boleh ditetakan Presiden Begitu ya mungkin ya Kalau memang itu Betul-betul menjadi Hak prerogatif Dari Presiden Tanpa ada intervensi partai Apa yang kemudian Harus dipikirkan Presiden secara Matang-matang Apakah mempertahankan Koalisi yang ada hari ini Atau mungkin menambah Satu dua partai Karena begini Kang Ujung Kalau kita bicara 2024 Tentu Bisa jadi ada muncul Oposisi dari dalam Seperti di era PSB Di periode kedua Begitu kan Ini kan juga mungkin Bisa menjadi Pertimbangan Tapi kita break Terlebih dahulu Kami akan segera kembali Sari kata lagi Ya kita masuk ke segmen terakhir dialog Saya ke Kang Ujung Kang Bagaimana artinya Boleh ditetakan Presiden hari ini Apakah pertimbangan-pertimbangan Jika membutuhkan koalisi Masuk itu realistis Atau justru memberatkan Atau seperti apa Tentu Pak Jokowi akan Mempertimbangkan secara matang Kekuatan politik di internal Yang pertama Yang kedua di eksternal Artinya apa Di internal koalisi Ketika sudah cukup kuat Saya rasa tidak akan mengambil Tapi kelihatannya Pak Jokowi masih butuh Kekuatan tambahan ini Yang menjadi persoalan Kenapa itu Kang Ujung Ya karena Kita tahu tadi Selain dari Kata Kak Irma Ada polarisasi Ini sebenarnya Yang membuat Pak Jokowi Harus mengambil Kaum oposisi yang kalah ini Tapi sejati saya ingatkan tadi Kalau seandainya diambil Ini yang menjadi persoalan Bagi bangsa ke depan Bukan hanya untuk Pak Jokowi Bangsa loh Karena tidak ada oposisi Tidak ada kontrol yang kuat Terhadap oposisi Ini menjadi persoalan Sekali lagi menjadi persoalan Bagi bangsa Nah oleh karena itu Ketika nanti Pak Jokowi Katakan mengambil Partai dari kekuatan yang kalah Ini menjadi catatan Bagi partai koalisi Seperti Nasrim dan lain-lain Siapa yang berdarah-darah Siapa yang berjuang Lalu siapa yang mendapatkan hasilnya Tapi saya Ingin mengomentari Demokrat Demokrat itu partai yang menurut saya Cantik Kadang-kadang main di tengah Sesuai dengan namanya Oleh karena itu Ketika dengan Kupu Pak Di posisi ke Gerindra Waktu itu Dengan Pak Prabowo juga Katakanlah masih bisa berkomunikasi Dengan Pak Jokowi Juga lebih dekat Ini It's no problem Sehingga apa Sehingga ketika mau masuk Ke koalisi Jokowi Bisa diterima Oleh Jokowi gitu kan Belum tentu oleh partai koalisi yang lain Tapi catatan saya Seandainya Demokrat masih oke lah Tapi yang paling penting adalah Yang di sisi yang lain Ini kekuatan daripada Gerindra Nah ini Ini yang paling penting Saya ingin katakan Ketika Gerindra nanti ingin jadi Atau bahkan tiga menteri Masuk Ini catatan bagi masyarakat Karena apa Masyarakat butuh Aspirasi untuk disampaikan oleh oposisi Karena tidak mungkin gitu ya Tadi ada oposisi dari dalam Karena begini Ketika ada oposisi dari dalam Jangan salah PKS waktu itu digebuk Dengan kasus presiden PKSnya kan Dengan kasus hukum oleh KPK Karena dia dianggap Di internal pemerintahan SBY Adalah dia Partai koalisi yang nakal Ini jangan sampai lagi terjadi Jadi harus jelas Mana partai yang Kalau seandainya pilihannya Ya kan Ingin menjadi oposisi Ya oposisi yang ideologis Yang memang berjuang Untuk kepentingan bangsa dan negara Ini rakyat Butuh perjuangan loh Buruh Ya kan Masyarakat Mahasiswa butuh Ada aspirasi yang harus diperjuangkan Ketika aspirasinya itu Ada masuk dalam koalisi Pemerintahan Jokowi Saya yakin tidak akan jalan Kenapa? Artinya kalau misalnya Seperti partai Nasden Partai-partai yang lain Yang agak-agak Yang mungkin menolak Partai oposisi masuk ke pemerintahan Atau ke koalisi Itu lumrah saja Atau berlebihan Karena kan sebetulnya dalam politik Hal-hal seperti itu kan Sebetulnya cair dan dinamis ya kan Lumrah Kenapa? Tadi soal perjuangan politik Yang berdarah-darah Mungkin Nasden Ya kan merasa Sudah berdarah-darah Sudah menjaga Pak Jokowi Sudah bersama-sama Selama lima tahun Ya kan Memenangkan Pak Jokowi Dengan luar biasa Gitu kan katakanlah Lalu di saat yang sama Di tikungan terakhir Gitu kan masuk Partai ini Katakanlah ya Misalkan Gerinda dan Pan Dan mungkin dapat kerusi lebih banyak Ini kan melukai Dari proses yang terjadi Dalam proses perkembangan politik Tapi sebentar Saya ingin sedikit Boleh ya Silahkan Saya ingin gini Kalau kami Nasdem Bukan persoalan Orang nanti Mereka masuk Dengan kursi yang lebih banyak Atau dapat kursi yang sama Bukan itu Yang ingin kita jaga Seperti yang Kang Ujang bilang pertama tadi Bahwa Pemerintah yang kuat itu Harus ada Harus ada check and balance-nya Gak bisa semuanya Masuk ke Ke pemerintah Karena begini Kita mau bilang apa Dengan anggota DPR Saya anggota DPR loh Sebelumnya kan Di DPR itu Semua anggota DPR Itu adalah Kepanjang Kepanjang tangananan partai Instruksi yang diberikan Kepada anggota DPR Adalah instruksi partai Bagaimana mungkin Kawan-kawan yang disana itu Bisa menjadi check and balance Dari Sebagai wakil rakyat misalnya Gak bisa juga kok Wakil rakyat itu Makanya Di mata rakyat DPR kita Gak pernah bagus Kenapa? Karena dia bukan menjadi Wakil rakyat Tapi menjadi wakilnya Partai politik Di parlemen Jadi yang ingin Anda katakan Mbak Irma Maka harus ada Partai yang Menjadi check and balance Yang disampaikan Kang Ujang tadi Oke 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 Kang Ujang silahkan Lanjutkan Tadi terpotong Saya hanya ingin mengatakan Sejarah bangsa Akan Berlaju 5 tahun Jadi Saya hanya tetap Mengatakan Konsisten Komentar-komentar saya Dari mulai Wawancara 2 tahun yang lalu Hingga hari ini Negara butuh Kekuatan oposisi yang kuat Sudah itu Nah ini sebenarnya Yang harus dipikirkan oleh Ketua Umum Partai Nah seandainya ada pilihan Misalkan Partai Oposisi ingin bergabung Silahkan Tapi di saat yang sama Rakyat membutuhkan Aspirasi itu Karena kemarin Bagaimana tadi Kata Kak Irma DPR betul Saya 5 tahun juga Jadi 1 tahun jadi Staf khusus Kak Irma Staf khusus Ketua DPR Saya mengetahui Ada kebatinan dari DPR itu Mohon maaf ya Kak Irma Mohon maaf Tidak Tidak ada rasa perjuangan Untuk rakyat itu Kalau boleh saya katakan Nah oleh karena itu Saya ingin Mengatakan Malam hari ini Di forum yang mulia ini Bagaimana Partai politik Mengambil Jalan Agar Kekuatan Pemerintah dengan oposisi Berimbang Nanti apa yang terjadi Ketika oposinya tidak ada Saya yakin Los Los kontrol Karena tidak ada Yang mengawasi Oleh karena itu Jangan heran Kalau nanti undang-undang Kemarin KPK lolos Semua nanti Yang lain-lain juga lolos Ini yang kita tidak inginkan Dari masyarakat Oke 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 Mengambil jalan Bang Janssen Jalan yang diambil oleh Partai Demokrat Upaya komunikasi politiknya Dengan partai-partai koalisi Ketua memutuskan Partai dengan Pak Jokowi sendiri Sudah sejauh mana Kalau memang betul Demokrat sudah siap Masuk ke pemerintahan Dengan kadar-kadar yang sudah siap tadi Rasanya tidak perlu komunikasi ya Apa komunikasi kan Tidak harus bertemu kan Pernyataan politik Partai Demokrat Itu yang saya sampaikan kemarin Tadi ya Tanggal 9 September kemarin itu Bahwa 5 tahun ke depan Partai Demokrat ya Akan mendukung pemberitahan Pak Jokowi Sudah-sudah itu Kata kuncinya sudah itu Makanya kemudian Saya katakan tadi itu Partai Demokrat meminta kepada Pak Jokowi Pak Jokowi bentuklah kabinet terbaik Yang bisa Bapak bentuk itu Ambillah warga negara Indonesia terbaik Yang cakep Punya kapasitas begitu Untuk membantu Bapak 5 tahun ke depan Karena memang kesempatan Bapak Untuk buat legasi Hanya tinggal 5 tahun Itu Karena Partai Demokrat itu Menolak itu Amandemen undang-undang dasar Untuk memperpanjang periode Masa Presiden jadi 3 kali 4 kali 5 kali begitu Cukup 2 kali begitu Karena dulu juga Pak SB itu Kiri kanan itu Dalam tanda kutip Dikipas-kipasi lah Tambah aja Pak Ini Bapak lagi populer Elektibilitas tinggi Enggak kata Pak SB Semakin lama saya pegang kekuasaan ini Itu loh Ini akan semakin berbahaya Begitulah Tidak ada regenerasi di bangsa ini Jadi Artinya Dengan standing Partai Demokrat Presiden hanya 2 periode Begitu Ini periode terakhir Pak Jokowi Jadi bentuklah Pak Jokowi Itu loh Kabinet terbaik yang bisa Bapak bentuk Itu Jadi Pilih lah Kalau tidak ada di 01 Ya di 02 Kalau tidak di 03 Syaratnya kan cuma warga negara Indonesia kan Cakap Bisa kerja Punyakan misteri dengan Presiden Tapi memang di 01 Enggak ada Bang Jansen Kan banyak juga partai-partai pendukung Pak Jokowi Yang ada saat ini Kembali ke Pak Jokowi Kembali ke Pak Jokowi Itu makanya Kusampaikan di awal tadi itu Ini kan memang harus Apa ya Partai yang pernah mengalami ya Demokrat itu pernah 2 kali bentuk Membentuk kabinet begitu Ini memang Presiden ini Ditekan di kiri kanan ini Belum lagi kalau kata PSB Termasuk Pak Jokowi hari ini Ditekan di kiri kanan Begini Belum lagi kalau bentuk Bentuk kabinet itu Kata PSB Gak segampang yang dipikirkan orang Harus ada juga politik representasi Tiba-tiba ditulis Udah nama Eh Ternyata dari 34 menteri Tidak ada satupun orang Sunda begitu Bisa berubah lagi tuh Sundanya Ada contohnya begitu maksud saya Gak ada Kalimantan katanya Oke 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 Jadi ini bukan hanya soal Representasi partai saja Tetapi ini bicara juga Keterwakilan daerah Lain segala macam Jadi tidak segampang yang publik kira Itu makanya Itu makanya Lebih baik ya Seperti kata Pak Jokowi kemarin lah Kata kuncinya Lamun siro sekti ojo mateni Jadi walaupun kamu kuat Jangan sok-sokan begitu Itu makanya kita semua partai-partai Ini bagusnya sekarang tenang aja lah Gak usah manuver Gak usah riu Ada minta menteri pertahanan lah Minta jenderal kormatan bintang Empat lain segala macam Ini biar Pak Jokowi ini tenang betul ini Tenang betul Begitu ya Adem pikirannya Begitu Dia nyortir-nyortir orang yang terbaik di Indonesia Oke Sehingga kemudian nanti Tanggal 20 Oktober malam itu Kalau memang dia mengumumkan malam hari begitu Udah keluar nama-nama itu List yang terbaik begitu Jangan juga nama-nama itu Kemudian ditebas sama KPK Oke Ini warna merah katanya Ini lampu hijau Lampu kuning Begitu lain segala macam Oke Jadi kami partai demokrat dalam posisi Meminta kepada Pak Jokowi Bentuklah kabinet terbaik Oke Oke Ya karena program Pak Jokowi Yang lima itu Ya harus diselesaikan secara komprehensif Dengan seluruh pembantu-pembantunya Agar targetnya bisa dicapai Maka yang harus dipilih Pak Jokowi Adalah orang yang tepat Di posisi yang tepat Orangnya tepat Ya Saya pribadi juga ingin mengatakan bahwa Janssen tadi ada benarnya Carilah yang paling baik Jangan sekedar menerima usulan partai politik Tapi kemudian yang tadi Ditangkep KPK Yang ada yang merah Yang kuning Yang beri itu juga gak bagus Jadi Saya yakin Pak Jokowi Akan mengambil Posisi Pembantu-pembantunya ini Dengan sangat hati-hati Dan untuk itu Memang partai politik Seperti Janssen bilang Gak usah lah Bermanuver macem-macem Ada yang bermanuver Mbak Irma Kepada presiden Tadi Janssen bilang Seperti itu kan Jadi menurut saya Itu yang paling baik Oke gimana Pak Janssen Yang bermanuver ini Maksudnya gimana Ini kan banyak ini Ada Menteri Pertahanan Dan mempert juga bermanuver ya Bermanuver juga Enggak ada Malahan Apa ya Memang sejak awal kami Startnya itu Selesai pemilu itu Memang adem Itu dia Jadi kan ada tensi tinggi Menengah Rendah begitu Tahun kan memang Tahun rendah Tahun rendah Sampai hari ini Begitu Seperti Pak Sarip tadi itu Itu karena Pak Sarip Sudah Wakil Ketua MPR Kemudian sering terlihat Mungkin di lantai dasar Gedung Nusantara Jadi wartawan nanya kan Bagaimana Pak Kebetulan hari ini Media kan memburu itu semua Ya saya saja politisi Pak Sarip katakan AHY sudah siap Apa itu AHY sudah siap Kalaupun ada dia juga Sebagai menteri Kalau di tempat kami Ini kan lebar Karena 10 tahun pernah Mimpin itu Yang muda ada AHY Yang senior Punya portofolio Membantu Pak Jokowi Itu seperti Ada banyak ya kadarnya Pak D Karwo contoh Pak D itu Membantu Pak Jokowi Di Jawa Timur Contohnya Pemilu yang lalu Kang Ujau Di Rumpu Abelas Pak Jokowi itu Hanya menang 1,4 juta Kemarin menang 8 juta Di Jawa Timur Pak Jokowi Begitulah Artinya Artinya kami punya nama Dari A sampai Z Begitulah Dari Sipil sampai General Bitar Empat ada ini Kalau stok Ya Kalau kita mau Maju-majukan stok Tapi Demokrat Tidak dalam posisi itu Karena kami tahu Dan sadar betul Pak Jokowi Kenal Demokrat Kenal karir-karir Demokrat Kalau memang ada Yang menurut beliau Cocok dan pantas Punya kemistri Ya mau Pak Jokowi Pinang salah satu Atau salah duanya Oke baik-baik Kak Majang Menutup sikat saja Konklusi dari Anda Bagaimana membaca Peta koalisi ini akan ke depan Saya hanya ingin mengutip Lord Acton Power tends to corrupt But absolute power corrupt Nah itulah yang paling penting Jadi kalau Kekuasaannya tendang korup Jadi kekuasaannya Yang mutlak di situ Koalisinya gabung semua di situ Itu akan Semakin mutlak pula Korupsinya Oleh karena itu Saya mengingatkan di forum ini Untuk Indonesia yang lebih baik Oke baik Terima kasih banyak Manuvernya kita sudah Ilu sampai disini Sebelum berlanjut lagi Terima kasih Pak Jensen Mbak Irman Terima kasih Kak Ujian Terima kasih Kita akan lihat Bagaimana Peta koalisi ke depan Apalagi jelang perhatikan Presiden Tanggal 20 Oktober nanti Kami akan segera kembali Dengan informasi lain Tetap bersama kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!